Bila dunia hanya atlas, kita bergerak semakin lama semakin terbatas. Namun, dunia sangatlah luas. Banyak yang harus kita perbuat walaupun hanya sekilas. Ketika semua orang sibuk mengejar materi, kita berpikir apa yang dapat kita perbuat untuk kemajuan negeri ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Guys, kalian ngerasa gak kalau hidup kita itu gini-gini aja? Berasa membosankan? Ya sih, padahal semua target sudah kita capai. Terus, apa lagi yang harus kita perbuat setelah semuanya sudah tercapai? Saat kita merasa jenuh, ada ruang kosong yang harus kita isi. Terus, kita harus mengisi ruang kosong itu dengan berbuat apa ya? Dan di mana kita harus mengisi kekosongan itu? Sudah dulu ya? Nanti kita lanjutin telepon, soalnya ada pekerjaan yang harus aku selesaikan. Beri dulu ya? Ya. Beri dulu ya? Ya. Beri dulu ya. Apa? Oke, oke. Ya. Ya. Oke, oke. Oke, saya. Gak nyangka banget ya, kita bakal ngelakuin hal ini. Iya nih, gak sabar banget. Ini cepat-cepat nyampe kesana. Ayo dicek lagi, siapa tau ada yang ketinggalan. Semuanya udah lukap kan? Gak ada yang ketinggalan. Yuk, beri dulu semogaan yang beri ini. Jatai kita bisa terlaksana dengan ancat. Ini tas dulu yuk. Semangat! Ya! Ini yang tak pernah terlihat oleh kita. Kita baru mengawali sebuah perjalanan untuk mewujudkan cita-cita bagi adik-adik kita. Kita hidup di zaman yang sudah maju. Namun, tidak semua bisa merasakan kemajuan dari zaman. Contohnya seperti keadaan di sini, yang jauh dari sorotan mata memandang. Aku, Ajeng, dan Panji ingin membuat semua mimpi anak-anak di sini menjadi nyata. Memang, mewujudkannya pasti ada banyak rintangan ke depannya. Tapi kita tidak akan pernah menyerah sebelum semua mimpi anak-anak di sini terwujud dengan nyata. Selamat berikutnya, Pak! Ya, Pak. Ini surat peringatan buat kamu Kamu sering terlambat akhir-akhir ini Sehingga mengganggu proses produksi di tempat ini Tapi saya punya alasan, kenapa saya sering terlambat? Ah, sudah Saya tidak menerima alasan apapun Baik pak, saya akan memperbaiki kesalahan saya Kayaknya aku gak bisa deh Melanjutin misi kita Soalnya bos aku udah ngasih aku peringatan Karena aku sering telat Soalnya aku itu Lebih mentingin sekolah pinggiran Daripada pekerjaanku ini Kamu sendiri kan yang bilang sama ajeng Kalau kita itu harus nyelesain misi kita ini bareng-bareng Buktiin dong ke bosmu Kalau kamu itu bisa bagi waktu Jadi Aku gak boleh ngerah begitu saja Demi mereka Hai guys, aku punya kabar gembira nih buat kalian Kabar gembira apa, Jok? Ada lomba menggambar yang kategorinya itu bebas Maksudnya Untuk tempat bimbel gitu Aku mau ikutin mufti Itu pintar gambar Tapi kita ikut yang kategori junior aja Yang gak apa-apa kan? Emang kita ada biaya buat pendaftaran lomba Kan pastinya butuh biaya Untuk masalah uang Tenang Kamu yakin lah Yakin Ayo main Ayo main lagi Cuma, 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 cuma Tidak di miak Pak, pak Saya mau minta tolong pak Minta tolong apa? Saya mau menjemah uang Berapa? Satu juta Apa? Satu juta? Iya, pak Kamu pikir aku bang? Pinjam uang sebanyak itu Tapi saya janji kok pak Bulan depan saya akan kembaliin Nah, sudah-sudah Gak usah pakai pinjam-pinjam Kembali kerja Iya, pak Terima kasih Halo, nji Halo, nji Maaf, nji Aku gak bisa bujuk pos aku buat minjem uang Ya udah Gak apa-apa, lang Kata ajeng kita pakai tabungan kita sendiri aja buat biaya lo, mba Maaf, yanji Udah, gak apa-apa, lang Gak apa-apa, lang Ok Ok selamat menikmati 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 selamat menikmati